selamat menikmati sudah tidak ada ibu sudah ya begitu meskipun memang sudah tidak ada tapi kita selalu mendoakannya itu memang bentuk bentuk apa ya berbakti kita kepada orang tua dan ternyata memang kan Allah itu sudah memberikan dalil-dalilnya lebih jelas contohnya ada di surat apa ayat 23 nah oke kalau begitu coba Ustazah saya mau dengar apa ya dalilnya inilah Ustazah Ami ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua saya bacakan artinya ya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik-baik oh begitu ya Ustazah ternyata bakti kepada orang tua itu menyebut kita ah aja itu gak boleh ternyata ya Masya Allah seperti itu iya Ustazah kita berkata ah aja itu tidak boleh walaupun itu hanya satu kata ah iya itu simple sekali ah tapi itu merupakan perkataan yang tidak disukai sama Allah nah Ustazah berhubung materi AMT kita tentang tentang birul walidain Ustazah ah birul walidain jadi kita akan mempersembahkan Ustazah sebelum mempersembahkan kita sapa dulu orang tua yang ada di rumah anak-anak yang solisial Assalamualaikum apa kabar semuanya di rumah mudah-mudahan kalian semua dengan keluarga selalu sehat selalu bahagia meskipun kondisi saat ini seperti ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta nah langsung saja Ustazah sudah gak sabar mau lihat videonya yuk check it out oke kita saksikan video tentang pengorbanan orang tua kita seperti apa Masya Allah satu dua tiga check it out soli-soliha bunda sepertinya belum sempat istirahat tapi demi kita bunda kuat demi kita bunda tetap bersemangat demi kita bunda tetap berupaya memberikan kenyamanan meski lelah meski tenaga meski tenaga telah habis terkuras sepertinya bunda tak ingin kita sakit semua dibersihkan sehingga saat kita duduk di lantai kita merasa nyaman saat kita tiduran kita pun merasa lebih nyaman nah pernahkah kita berpikir untuk menggantikan posisi bunda atau pernahkah kita ucapkan terima kasih terima kasih bunda kakak hari ini bisa duduk di lantai dengan nyaman bahkan terasa dingin terima kasih atau pernahkah kita selepas bunda merapihkan rumah kita gantian menawarkan memijat kakinya memijat badannya hingga lelah itu hilang pernahkah soleh 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 bunda sepertinya belum sempat istirahat tapi demi kita bunda kuat demi kita bunda tetap bersemangat masya Allah inilah ibu kita yang hebat soleh inilah bunda kita yang luar biasa soleh nah tahukah saat saat bunda duduk di sana kita membersamai kita belajar membersamai kita untuk mengaji ada ada berjuta harapan ada berjuta doa yang dibanjatkan ada berjuta senyuman bahagia karena memiliki kita bersyukur karena dikaruniakan kita ya ayah bunda kita bangga memiliki kita jangan lepas dari Al-Quran Alhamdulillah teman-teman kita sudah memperhatikan mendengarkan pembicaraan dari Ustazah Amni Ustazah Amni terkait tentang ahlak birul walidah ini ingat ya teman-teman agama kita sangat menginginkan seorang anak itu menampilkan ahlak yang terpuji selain obrolan Ustazah Amni Ustazah Amni kita juga tadi disuguhkan video yang sangat banyak sekali ada seorang ibu yang sedang mengepel lantai memasak sampai ada yang kiamulail itu perjuangan orang tua untuk kita nah bagaimana kita seorang anak bisa birul walidain ingat ya birul walidain itu adalah kita memperlihatkan perilaku kita yang baik yang bisa membuat orang tua kita bahagia bukan hanya sekedar kakak kamu hebat tetapi dalam hatinya sudah bisa berdoa ya Allah terima kasih engkau berikan aku anak yang soleh nah teman-teman mulai dari sekarang kami para asati menginginkan sekali teman-teman untuk bisa mengaplikasikan merealisasikan memberikan perilaku nyata di depan ibu bapak kita di depan ibu bapak teman-teman sekalian bahwa saya siap jadi anak yang soleh saya siap jadi anak yang berbakti bagaimana perlihatkan kepada mereka bukan hanya sebagai ucapan aku cinta ibu aku cinta ayah tidak tetapi perlihatkan karena birul walidain itu bukan hanya sebatas ucapan tapi kita perlihatkan tingkah laku kita yang bisa menyenangkan mereka terima kasih teman-teman harapan kami para asatid zaid bin sabit dengan adanya motivasi ahlak ini terkait birul walidain teman-teman bisa menumbuhkan rasa saya siap menjadi anak yang berbakti mulai saat ini sampai seterusnya untuk ibu bapak dan untuk agama kita terima kasih salam sayang kami para asatid zaid bin sabit semoga kita semua menjadi ahlu birul walidain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati